Putra ini jadi wali kota ya, wali kota aja yang bisa menyampaikan kesan Presiden memutuskan itu kan dan tidak dipakai untuk Presiden juga tidak dipakai untuk Mas Gibran dan juga dipakai untuk saya, dipakai untuk rakyat Solo kok ruang terbuka ya Nah sekarang mau menjuruskan lagi Pak Wali Kota dan Pak Jokowi untuk menerbitkan Keputusan Presiden guna mengakuisisi Tanah Sri Bedar itu menjadi aset negara Ini juga menjuruskan Presiden Ini logika saya, logika kami, ya pengadilan negeri Surakata juga tinggal Dan kami tetap banding Karena juga putusan itu dipakai, kami ikut sertakan ahli waris yang baru Nah ternyata bahwa pertimbangan hakim itu Tadi saya sampaikan kalau narasumber sudah selesai paparan semua Ini diskusi Maturnuun dapat pencerahan, ternyata kok ya seperti itu Sri Bedar Namun kepres ini bunyinya memberikan prioritas kepada pemegang HGB HGB untuk mengajukan, tapi tidak dihajukan Jadi RPE 295 itu sudah hilang dengan ada kepres UU PA nomor 56960 WSW ada di situ Sudah nggak pernah ada yang dieksekusi WSW RAN Yang dieksekusi kan RPE, gendom Nggak ada, yang ada di sana itu adalah kepres HGB nomor 11 dan 15 Nah nomor 22 waktu itu, itu hanya 3,4 hektare Dan yang diputuskan dari pengadilan itu masuk angin Yang dituntut 3,4 hektare, yang diputuskan 9,9 hektare Bahasa hukumnya Ultra Petita itu yang mengkaji dari BPN Pusat BPN Pusat punya nyali itu Menteri ATR BPNnya Nah, dan akhirnya Surat turunkan ke Kanwil dan dilakukan kajian oleh BPN Silahkan nanti kajiannya dibuka aja Dan kajian itu adalah Yang mempunyai hak Atas tanah terbesar adalah pemerintah kota Surakarta Yang kedua, sidang majelis eksaminasi pun Juga sudah memutuskan bahwa itu adalah Tanah sebenarnya adalah tanahnya pemerintah kota Surakarta Selesai Bahwa medjid itu dibangun di tanah yang legal di HP 40 Haji kalau CSR segera mau bantu Gendang Rampung gitu Artinya sudah tidak ada persoalan ini Tidak ada persoalan Jadi sampai hari ini pun saya masih ada yang merayu dan sebagainya Tapi saya punya komitmen Sampai apapun Terus dari harus kembali kepada Dan itu sudah jelas ke Pres 79 Kita sudah memberikan ganti rugi juga Pemerintah waktu itu Kalau ahli waris itu gimana Pak? Yang sekarang kan masih ngotot gitu Nah ahli warisnya ngotot Sekarang ahli warisnya banyak yang sudah Ada yang meninggal dunia dan sebagainya Jadi tadi Bahasa hukumnya apa Aku tidak sekolah hukum Sekolah aku harus setengah nangis Harus setengah mati Jadi ya tidak banyak bahasa hukum Namun paling tidak Nah nanti prop yamin aja ditanya Itu sudah selesai Sejak tahun 79 itu selesai Dan penyelesaiannya tahun 80 Sudah, bukan memerintahkan Sudah tidak diperoleh instruksi Menyampaikan aja bahwa Terus dari tanah Ada keputusan Nah itu loh Menyatakan aja bahwa tanah terdari Itu adalah kawasan jagar budaya Yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun Terus dari negara Pak Jokowi ya Pak yang harus nilai Iyalah Presiden lah Yang Presiden kan Kepala Negara Pemerintahan sudah diripangkili dari Menteri ATR PBN Yang meminta untuk diterbitkan Sertifikat HP 40 dan HP 41 Ini mendesak ya Pak? Mendesak atau Ya, segera mungkin aja itu disampaikan Kalau perlu keluarkan ke pres atau apa Teruskan Yang penting Menyelamatkan Satu Terus dari Aset-aset negara ini Yang sampai inang Yang lain-lainnya kan masih ada itu Putra Ane jadi wali kota Wali kota aja yang bisa menyampaikan kesan Presiden memutuskan itu kan Dan tidak dipakai untuk presiden Juga tidak dipakai untuk mas Gibran Dan juga dipakai untuk saya Di bagian untuk rakyat Solo Ruang terbuka ya Yang sepuluh dunia Oh iya Ruang publik Memberikan ruang publik Menyampaikan kepada Pak Presiden Sebagai Kepala Negara Untuk memutuskan Bukan memutuskan Bahwa memberikan Memang-memang kepada masyarakat Dari waris bahwa Tanah Sebenarnya Kawasan Tagar Budaya itu adalah Milik pemerintah kota Surakarta Ahli hukum latar negara Untuk konteks berdari Karena Sesuai dengan Sosiologi hukum Pak Yamin yang tahu Itu sudah identitas Masyarakat Surakarta Sudah menjadi milik Warga masyarakat Surakarta Dari itu Kemudian Kaitannya dengan pengelolaan Pak Bambang Meskipun Bukan ranah saya Untuk menjawab Tapi saya apresi Apa namanya Melestarikan dokumen-dokumen Di Radio Pustoko Kemudian untuk Memoderisasi Naskah-naskah Dengan Bicara tentang Ini Tentang itu Saya kira Itu pendapat dari saya Dari Pak Rudi Dari Pak Rudi Pak Sungkar Maupun Mas Bambang Sampai jumpa di Sampai jumpa di hai 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 saya mau ya sambil di bawah pak ya 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 susu oke oke nanti dengan buka pak hukum ya ya susu nanti dengan buka pak hukum hei sekolah ya sabar ya koncoh-koncoh ya ya kalau kesimpulannya secara dujur ya dekat tuh kita sudah punya HP 4 HP di sana dari kedua langkah yang sekarang akan dilakukan tempat nanti kita akan mengelola sebetulnya sesuai antara lah kalau ada yang pakai mungkin dengan dan CSR juga bisa kita kita berbeda berbeda daripada daripada kegiatan secara itu mantra adalah situs budaya budaya itu nanti kalau tidak dikelola diberikan yang salahnya juga mudah juga karena itu yang kewajiban kita untuk mengelola situs budaya yang ada di nggak kapa sudah ya sudah terlebih dari dua ya ingkrah kalau dua-dua ingkrah nanti ada tiga ingkrah gitu ya ya saya cuma terpon men itu aku kok terikas kalau kondisi ini apa terus menerus seperti ini dan pemko tidak berani mengambil langkah ya akan terjadi status quo seperti ini akhirnya mangkrak akhirnya fungsi seriwedari menjadi hilang untuk publiknya gitu kan fungsi publiknya menjadi hilang tapi ada dua saran dari Pak Rudy untuk dari itu minta presiden menghentikan itu dan juga ada MRT ada dua jalan biar iya iya jalan hukum dan jalan politik tanda kutipkan begitu kalau Pak Rudy kan itu lebih ke jalan politik tanda kutip tapi secara hukum bisa dicari alternatif melalui tapi seberapa kuat Pak untuk jalur politiknya dengan presiden menyatakan dibanding dengan jalur saya kira sama saja artinya keduanya bisa diambil bareng tapi memang dalam kenyataannya keputusan politik itu lebih cepat biasanya kan artinya ketika presiden memberi sinyal bahwa sirwet dari itu harus menjadi milik publik apapun gitu kan itu selesai kalau saya dibuka dulu itu memang milik publik yang kedua justru dengan dibuka itu untuk menguatkan peran publik artinya ketika publik punya akses masuk dan publik merasa memiliki artinya disitulah kepentingan publik itu semakin menguat kan sehingga itu untuk tanda kutip menunjukkan bahwa ini persoalan sirwet dari ini persoalannya publik melawan pribadi yang pribadi itu secara hukum masih apa sangat lemah posisinya cuma mereka kan bisa setiap saat memajukan bugatan terus menerus iya membuat aksi hukum apalagi kita gak pernah tahu kalau begitu dituruti gak akan pernah selesai kan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya Anwar Rahman kuasa hukum dari Aliwaris Sriwedari saya ingin memberi tanggapan terhadap statement Sudara Rudi F.E. Krudi Hadiatmod dan Sudara Muhammad Jamin yang dimuat di beberapa media masa yang menyatakan bahwa minta kepada Pak Jokowi wali kota Pak wali kota dan Pak Jokowi maksud saya untuk segera mengelola Taman Sriwedari statement itu menurut saya itu menjurumuskan Pak Jokowi dan wali kota karena apa putusan pengadilan tentang kepemilikan dan penguasaan Taman Sriwedari itu sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yakni semua upaya hukum sudah habis dan tertutup sehingga semua pihak mau tidak mau suka tidak suka harus patuh kepada putusan pengadilan tersebut nah saat ini ada beberapa pihak yang mencuatkan kembali kasus ini dengan alasan Pemkot mempunyai bukti baru berupa sertifikat 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 tersebut sudah dipakai bukti dan diajukan sebagai bukti pada saat melakukan perlawanan terhadap sitat di pengadilan ternyata setelah kita teliti sertifikat tersebut di pengadilan sertifikat tersebut itu diterbitkan pada Januari 2020 artinya sertifikat itu diterbitkan setelah keputusan kepemilikan dan penguasaan Tanah Sriwedari itu berkekuatan hukum tetap setelah wali kota ditegur oleh pengadilan sampai 13 kali setelah obyek itu disita oleh pengadilan lalu diterbitkan sertifikat ini dalam hukum namanya permufakatan jahat dan melecehkan harkat dan martabat pengadilan dan ini suatu pidana nah sekarang mau menjurumuskan lagi pak wali kota dan pak jokowi untuk menerbitkan keputusan presiden guna mengakuisisi Tanah Sriwedari itu menjadi aset negara ruang publik dan sebagainya ini juga sama ini juga ini juga menjurumuskan presiden putusan putusan pengadilan itu tidak bisa dibatalkan dengan keputusan apapun kecuali dengan keputusan yang sama artinya juga putusan pengadilan juga sedangkan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut sudah habis PK sudah dua kali kalah terakhir melakukan perlawanan Deden Verset itu pun juga kalah dari PMKOT ini sudah kalah yang kelima belas sehingga tidak ada lagi upaya hukum untuk membatalkan putusan keputusan presiden itu juga tidak bisa membatalkan keputusan pengadilan apalagi cuma fatwa MA fatwa membatalkan keputusan pengadilan itu tidak ada itu ini yang perlu kami tegaskan kepada publik semuanya nah sekarang kalau itu wali kota diminta bangun Taman Sriwedari sedangkan tanah itu milik sah ahli waris berdasarkan keputusan pengadilan tersebut maka statusnya itu adalah milik sah ahli waris nah kalau itu membangun membangun bangunan milik orang lain dananya menggunakan dana APBN atau APBD maka itu adalah melakukan tindak pidana korupsi nah ini yang perlu publik tahu semuanya bahwa kenapa apa sih kok ribut-ribut terus putusan pengadilan sudah punya kekuatan hukum tetap tidak ditaati terus menciptakan perkara-perkara seperti ini ini publik harus tahu kenapa karena mereka takut proses hukum sedang berjalan kalau dibongkar semuanya ini ada sekitar 20 tersangka yang akan masuk penjara nah ini semuanya bisa diselesaikan ngomong baik-baiklah dengan orang yang ngerti kasus ini orang yang ngerti kasus ini tidak banyak kasus ini tidak bisa dilihat secara sepotong-sepotong apalagi dibaca oleh pereman jalanan kasus ini mulai buktinya itu mulai tahun 1877 sampai 2020 kalau ingin ingin selesai dengan baik musyawarah tahu sebenarnya kasus ini datang ke tempat saya saya buka semuanya nanti itu kan karena data-datanya ada semua lengkap ada pada saya selesai enggak perlu ribut-ribut kayak mau kiamat aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh